Halo, ketemu lagi di Hobi Kayu kita ngelanjutin bahas-bahas tentang manual tools sebenarnya ini video request dan di video ini saya juga mau coba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman baik yang di Youtube terus juga yang di Facebook atau yang di Instagram nah karena saya bukan ahli, bukan master hand plane jadi saya akan jawab berdasarkan apa yang saya tahu jadi kalau ada yang salah atau teman-teman mau tambahin nanti tinggal tulis aja di komentar oke, di video kali ini kita akan ngobrol soal hand plane atau serut, atau sugu, atau ketam dan mungkin videonya agak sedikit panjang karena kalau manual tools itu banyak banget yang bisa diobrolin apalagi hand plane hand plane itu banyak macamnya, banyak jenisnya kalau saya mengkategorikan hand plane itu menjadi dua yang umum atau yang basic atau yang general yang seperti ini, yang kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya dan yang speciality, yang fungsinya spesifik contoh misalkan shoulder plane atau dado plane atau untuk yang buat bikin profil ini buat bikin cekungan, ini bisa buat bikin dado bisa juga buat bikin profil melengkung ada lagi nanti rebate plane, ada lagi buat smoothing jadi jenisnya banyak dan yang saya punya masih jauh dari lengkap yang saya punya kebanyakan yang basic atau yang standar mungkin nanti kapan-kapan kita akan bahas yang spesial atau yang spesifik nah di video sebelumnya tentang pengenalan hand tools itu kita udah bahas tentang jenis-jenis beberapa jenis serut yang general mulai dari yang kecil, thumb plane, terus juga block plane terus tentang ukuran nomor yang Stanley nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 nah yang paling standar itu nomor 4 nomor 4 ini yang paling standar ada yang nyebutnya bench plane bench plane, ada yang nyebutnya jack plane nomor 4 ini dia bisa dibilang ya multifungsi jadi bisa kita pakai buat buka kulit buat ngeratain, buat smoothing juga bisa terus untuk matanya yang paling umum itu 5 cm atau 2 in cuma kalau di Indonesia masih agak susah nyari yang 5 cm kemarin saya cari di marketplace itu cuma ada beberapa yang paling umum di Indonesia itu 1, berapa? 1, 3, 4 kalau nggak salah yang 4,5 cm terus di atasnya ada yang nomor 5 Stanley nomor 5 itu ada yang nyebutnya 4 4 plane mungkin ukurannya seperti ini jadi kalau diukur dia lebih panjang terus di atasnya lagi ada yang nomor 6 ada yang nyebutnya trying, trying plane terus yang paling panjang itu nomor 7 atau jointer plane oke untuk ke partnya untuk yang western ya khususnya partnya itu ada base ada yang nyebutnya sole ada yang nyebutnya shoe terus dia ada bukaan ini disebutnya mouth, mulut terus handle, front handle, back handle nah untuk mekanisme mekanisme pisau, naik turun terus kemiringan itu namanya frog atau kodok seperti ini ini frognya stampfig terus mata pisau nah kalau mata pisau disebutnya iron jadi disebutnya besi terus ada chip breaker atau cap iron nah ini fungsinya untuk membantu pada saat nyerut itu untuk mencegah patah jadi mencegah grainnya patah atau putus jadi chip breaker ini yang bikin serutannya itu jadi jadi melingkar atau spiral nah chip breaker atau cap iron ini juga masih banyak perdebatan perlu atau enggak kayaknya tergantung tergantung jenis hand plane karena kalau yang tradisional tradisional itu biasanya dia tanpa tanpa chip breaker atau tanpa cap iron contoh misalkan ini punya bikinan om om iwan dia cuma ada iron sama ada ganjelannya nah ganjelan ini dibikin agak panjang jadi dia bisa berfungsi sebagai chip breaker juga jadi untuk chip breaker kalau misalkan kita mau bikin kita bisa pakai kayu ganjelannya atau wedge wedges wedge kayak itu bagian-bagiannya partnya khususnya untuk yang western kemarin saya iseng copot atau bongkar stank fig lalu mekanismenya saya pasang atau saya bikin baru pakai dudukan kayu nah ini kemarin iseng dan gak sempat saya bikin video ini pakai kayu sisa yang gelap kayu walnut yang coklatnya ini kayu jati terus handle sama frognya masih bawaan stampig ini saya bikin buat pajangan sebenarnya karena ini mekanismenya rusak jadi pisaunya cuma bisa turun kalau dinaikin dia gak bisa karena sudah doll atau sudah haus tapi dipakai dipakai bisa mesti di fix settingannya di fix terus pisaunya mesti di asah main cuma iseng aja buat buat bikin prototipe buat nentuin ukurannya atau dimensinya kalau kapan-kapan mau bikin lagi mungkin kalau bikin lagi nanti saya akan bikin videonya karena masih ada masih ada satu lagi dan mungkin nanti saya akan bikin yang nomor lima karena ini nomor empat oke terus oh terakhir ini lever lever cap jadi pengunci dia ada yang bentuknya lever jadi ditekan ada yang bentuknya drat diputer oke kemarin ada yang tanya soal sudut sudut kemiringan sudut kemiringan ada beberapa pertama sudut kemiringan bed jadi kemiringan dudukannya atau bednya umumnya umumnya itu di 45 derajat jadi kemiringan frog atau kemiringan bed itu umumnya di 45 derajat tapi tidak mesti ada yang 50 derajat ada yang 55 derajat jadi kalau teman-teman pengen bikin yang standar itu kemiringan bednya di 45 derajat terus untuk bevel kemiringan bevel mata pisau umumnya di 30 derajat ada yang 30 ada yang 25 banyak tergantung fungsinya tergantung dibikin untuk apa tapi paling umum itu di 30 dan 25 derajat bevelnya terus untuk posisi posisi bevel nah kalau di serut manual itu ada yang namanya bevel up low angle dan bevel down high angle jadi kalau misalkan standar seperti ini dia 45 derajat untuk bednya berarti sudutnya tinggi atau sudutnya besar nah itu kita pakai bevelnya menghadap ke bawah jadi bevel down high angle nah ini yang paling umum jadi yang paling umum itu bevelnya atau yang miring itu posisinya menghadap ke bawah nah ada lagi yang low angle low angle bevel up jadi posisi bevelnya kemiringan itu menghadap ke atas tapi sudut kemiringannya dia kecil low angle itu sudut kemiringan bednya itu di bawah 20 derajat paling umum mungkin sekitar 12 derajat nah biasanya kalau block plane yang seperti ini ini punya saya nggak tahu kemana mekanismenya mata pisaunya itu ada 2 jenis yang paling umum ini yang bednya kemiringan 20 derajat kalau nggak salah jadi ini belum bisa dibilang low angle low angle itu yang di bawah 20 derajat mungkin kalau di Indonesia sekarang yang ada di pasaran untuk untuk low angle itu punya Stanley Stanley itu ada 2 block plane-nya ada yang 20 derajat kalau nggak salah sama yang 12 derajat saya lupa detail apa angka pastinya tapi yang jelas kalau untuk block plane Stanley ada 2 ada yang di standar block plane ada yang low angle jadi jangan-jangan salah buat teman-teman yang mau beli low angle itu dia di bawah 20 derajat karena kalau saya lihat di beberapa marketplace itu ada yang jual hand plane ditulisnya low angle padahal sebenarnya biasa 45 derajat nah bedanya apa? bedanya apa antara yang low angle dengan yang standar atau bevel up bevel down mungkin kayaknya nanti saya akan bikin video terpisah karena saya nggak punya yang low angle tapi kalau untuk penggunaan low angle itu enak kalau misalkan kita mau nyerut end grain itu bisa lebih enak bisa lebih halus karena kalau kita mau nyerut end grain pakai yang biasa itu kan suka lompat-lompat mungkin nanti kalau ada yang low angle saya akan bikin videonya karena low angle itu mahal masih mahal banget mungkin yang bisa dibeli di Indonesia untuk yang besar itu Stanley Sweetheart itu pun harganya 2 jutaan ke atas rata-rata kalau low angle itu mahal Stanley terus Lee Nielsen terus ada Bridge City Bridge City malah harganya 1000 dolar mungkin itu yang paling mahal untuk yang pabrikan ya belum yang handmade yang handmade itu harganya gila-gilaan Lazarus misalkan Lazarus untuk yang smoothing low angle dia di 3000 dolar 3000 dolar itu harga di sana belum harga sampai ke Indonesia sampai ke Indonesia harganya sama dengan table saw harfi atau mungkin saw stop terus pertanyaan apakah low angle bisa lebih halus bisa lebih mulus daripada yang standar enggak juga sih karena baik lagi tergantung settingan tergantung ketajaman mata pisau banyak lah banyak banyak faktornya terus biasanya juga kalau yang low angle dia mouthnya mulutnya ini dia bisa disetting jadi kita bisa kecilin kita bisa lebarin jadi ada settingannya di depan biar lebih serotannya biar lebih halus terus ada lagi yang namanya shooting plane nah ini juga saya enggak punya karena mahal juga shooting plane itu buat kita pakai di shooting board jadi shooting board itu cuma alat bantu buat kita misalkan nyerut apa yang nyerut ujung end grain baik itu 90 derajat 45 derajat kalau kita pakai serot biasa kan kita ditidurin terus kita jalanin end grainnya kalau shooting plane dia handle nya miring terus mata pisau nya juga miring biar nanti kalau motong end grain itu bisa lebih halus itu juga belum ada di Indonesia karena harganya mahal oke pertanyaan terakhir itu tentang honing guide tentang ngasah tentang ngasah mata pisau apakah ngasah harus pakai honing guide enggak enggak harus juga kalau kita sudah biasa kita bisa freehand freehand itu kita tinggal apa ya tinggal ngikutin bevelnya yang penting ya yang penting kita bisa bisa stabil mungkin di awal agak sedikit susah tapi mudah dipelajari atau kalau teman-teman belum punya honing guide ya bisa bikin sendiri nah terus buat menjaga agar bevelnya tetap sama angle nya sudutnya itu kita mesti mesti bikin contekannya jadi misalkan 30 derajat kita sudah setting jadi nanti pada saat kita mau ngasah ulang kita tinggal kita tinggal samain aja mentokin jadi kalau ini di asah terus sudutnya akan tetap sama ini nanti saya kasih contekannya untuk berapa senti fence nya ini tapi itu cuma cuma guide aja karena setiap honing guide ukurannya beda-beda ini teman-teman tinggal menyesuaikan aja dengan honing guide nya oke kayaknya segitu aja takut kepanjangan videonya mungkin nanti kalau ada lagi saya akan bikin part 2 nya sambil saya ngumpulin pertanyaan dari teman-teman sekali lagi saya bukan ahli untuk manual tools kalau ada revisi atau koreksi tinggal tulis aja di komentar oke semoga bisa bermanfaat videonya semoga bisa memberikan informasi buat teman-teman nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati